Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali anda masih menonton dan setia dengan channel Sejarah dan Kisah Apakah anda sudah subscribe? Kalau belum, inilah saatnya Silahkan Kali ini saya akan bercerita tentang Sultan Trenggono Sultan Trenggono Adalah putra dari Sultan Fatah atau Raten Fatah Jadi Sultan Trenggono itu adalah putra dari Sultan Fatah Dan ibunya adalah Ni Gede Maloko Atau putri dari Sunan Ampel Jadi secara silsilah Sultan Trenggono dari garis ayah adalah cucu dari Brikertabumi Atau Prabu Brawijaya V Raja Majapahit yang terakhir itu Dan dari garis ibu Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel Sultan Trenggono mempunyai empat orang anak Yaitu Bagus Mu'min atau Sunan Prawoto yang akan menjadi Sultan di Demak keempat Kemudian ada Ratu Kalinyamat yang berada di Jepara Kemudian ada Ratu Mas Cempoko yang nantinya diperistri oleh Joko Tinggir Karebet atau Sultan Hadi Wijoyo yang ada di Pajang Dan ada juga Pangeran Timur atau Ronggo Jumeno yang menjadi bupati di Madiun Sejarah bisa mengatakan bahwa Sultan Trenggono adalah Sultan terbesar dari Kesultanan Demak Bintoro Berikut hal-hal yang dicapai oleh Sultan Trenggono pada masa pemerintahnya Pertama beliau menikahkan Fatahillah Seorang pemuda dari Pasai dengan adiknya yang bernama Pembayun Pembayun ini adalah janda dari Pangeran Joyekelono yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati Pada saat pernikahan itu pada saat yang sama Sunan Gunung Yang merupakan ayah dari Sunan Kudus dan Senopati Kerajaan Demak Gugur dalam melawan Majapahit Di cerita di video yang lainnya sudah disebutkan Gugurnya Sunan Gunung itu karena luka parah yang disebabkan oleh Adi Pati Terung Atau Raden Hussein Adik dari Raden Hasan atau Sultan Fatah sendiri Sesampai di Demak Sunan Gunung baru meninggal dunia Peristiwa pernikahan Pembayun dengan Fatahillah ini terjadi pada tahun 1527 Tetapi sebelumnya pada tahun 1453 Sultan Terenggono ini pencapaian kedua Memanggil Sunan Kalijogo yang sedang membantu dakwah Sunan Gunung Jati di Cerbon Untuk kembali ke Demak Bintoro Pada saat itu terjadi perdebatan antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Kudus Soal menentukan awal Romandhon Sikap yang diambil oleh Sultan Terenggono lebih cenderung kepada Sunan Kalijogo Sejarah mengabarkan Ingat yang saya katakan adalah dari sejarah Bahwa karena kecenderungan Sultan Terenggono kepada Sunan Kalijogo itulah Sunan Kudus mengundurkan diri menjadi imam besar atau imam masjid Agung Demak Posisi imam masjid Agung Demak kemudian digantikan oleh Sunan Kalijogo Dan beliau diberi tanah perdikan di Kadilangu Tanah perdikan itu tanah yang bebas Merdeka, perdikan itu dari kata merdeko Konon sampai saat ini tanah di Kadilangu tidak bisa diperjual belikan Dan ditempati oleh sebagian besar adalah keturunan-keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijogo Yang ketiga adalah menikahkan putrinya yaitu Ratu Mas Cempoko dengan Mas Karabet atau Joko Tingkir Yang nantinya Joko Tingkir ini juga diangkat menjadi Adipati Pajang dan bergelar Sultan Hati Widjoyo Kenapa Joko Tingkir diangkat menjadi menantu? Karena Joko Tingkir mampu membinasakan kerbaun danu yang mengamuk di hutan atau di pegunungan Prawoto Sedikit mengenai Joko Tingkir Sebenarnya Joko Tingkir atau Mas Karabet awalnya sudah diterima menjadi prajurit di demak Bahkan diberi posisi lurahing tamtomo atau kepala prajurit Kenapa Joko Tingkir diangkat menjadi lurang tamtomo? Karena pada saat itu Sultan Terenggono melihat Joko Tingkir mampu meloncat ke belakang Melewati semacam sumur atau telaga saat terdesak oleh rombongan atau iring-iringan Sultan Terenggono Namun nasib belum berpihak baik kepada Joko Tingkir saat dia menguji Dadung Awuk Seorang pemuda sombong yang merasa paling sakti dan mendaftar menjadi lurang tamtomo atau prajurit Saat itu dilarang menggunakan senjata tetapi karena terdesak Dadung Awuk mengeluarkan senjata Joko Tingkir hanya menangkisnya saja dan Dadung Awuk meninggal dunia Nah pada saat itu Sultan Terenggono Murka memecat jabatan Joko Tingkir dan mengusir dari Kasultanan Demak Bintoro Lalu cerita itu Joko Tingkir ke Kiageng Banyu Biru Kemudian ada buah yang berjumlah 40 menyeberangi Kaleopak dan seterusnya Nanti insya Allah di video lainnya ada Sekarang kita lanjut dengan wafatnya Sultan Terenggono Cerita itu cerita ini bersumber dari seorang Portugis yang bernama Fernandes Mendes Pinto Menurut Fernandes Mendes Pinto pada tahun 1546 Sultan Terenggono menyerbu Panarukan yang merupakan wilayah dari Belambangan Pada saat itu Sunan Gunung Jati mengirimkan 7000 pasukan yang berasal dari Cirebon, Banten dan Jayakarta Fernandes Mendes Mendes Pinto sendiri terlibat dalam peperangan itu bersama 40 orang pasukan Banten Masih menurut Fernandes Mendes Mendes Pinto orang Portugis yang tergabung dalam 40 pasukan dari Banten bahwa Panarukan sekarang lokasinya Sidhu Bondo sudah dikepung selama 3 bulan tapi belum berhasil ditaklukkan kemudian Sultan Terenggono mengadakan musyawarah atau rapat untuk melancarkan serangan berikutnya pada saat itu ada seorang bocah berumur 10 tahun yang merupakan putra dari Bupati Surabaya dan bertugas sebagai pelayan dia sangat tertarik dengan jalannya rapat itu dan tidak menghiraukan atau tidak mendengarkan perintah dari Sultan Terenggono untuk menyingkir tidak usah mendengarkan rapat Sultan Terenggono murka dan anak itu dipukul setelah dipukul anak itu membalas dengan menusukan pisaunya kepada Sultan Terenggono saat itu juga Sultan Terenggono wafat jenazahnya lalu dibawa pulang ke Demak demikian sedikit saja cerita mengenai Sultan Terenggono dari asal usul pemerintahnya sampai wafatnya kalau Anda merasa ada yang tidak cocok tidak pas silahkan Anda tulis di komentar saya tidak punya kemampuan untuk mengarang dan saya tidak mendengar cerita asal-asalan ada sumbernya misalnya dari pintu itu dan dari babat tanah jari terima kasih Anda sedang menonton channel sejarah dan kisah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati